Sebuah kasus pembunuhan yang dilatar belakangi dengan perselingkuhan terbongkar dengan mudahnya Hanya karena semangkuk sup kambing Kasus ini menjadi kasus yang sempat menghebohkan negara India Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kebodohan yang hampir tidak bisa dipercaya Dalam sebuah kasus yang dengan sendirinya mengungkapkan semuanya Hederabad adalah salah satu kota besar yang terletak di negara bagian Telangana Kota ini berpenduduk tertinggi keempat di India Yang dihuni sekitar 7 juta jiwa Dan terkenal dengan masjidnya yang sangat ikonik Yang disebut dengan Masjid Empat Menara Yang dibangun pada tahun 1591 Di antara 7 juta jiwa yang tinggal di sana Ada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan dua anak mereka Dia adalah Sudhakar Redi Yang berusia 32 tahun Dan istrinya Swati Yang berusia 27 tahun Keluarga ini merupakan keluarga yang normal seperti pada umumnya Sudhakar bekerja sebagai seorang wira swasta di perusahaan industri teknologi Sementara istrinya Swati merupakan seorang perawat yang bersertifikat di salah satu rumah sakit kota Hederabad Suatu hari Sudhakar mendapatkan kecelakaan kecil dalam pekerjaannya Yang mengharuskannya untuk menjalani terapi pada seorang ahli fisioterapi Sudhakar dan Swati kemudian menemui Rajesh Ajakolu Yang dikenal sebagai ahli fisioterapi Yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Swati Dari pertemuan itulah Sudhakar yang menjalani terapi Tidak mengetahui bahwa Swati bermain api di belakangnya Swati dan Rajesh semakin sering bertemu dan semakin akrab Belum lagi mereka bekerja di rumah sakit yang sama Yang membuat mereka lebih leluasa untuk bertemu Bahkan setelah Sudhakar dinyatakan sembuh dari sakitnya Di hari-hari berikutnya Rumah tangga Sudhakar dan Swati Diwarnai permasalahan seperti rumah tangga lainnya Namun Swati mencari tempat perlindungan di luar sana Dia mulai sering curhat masalah pernikahannya kepada Rajesh Dan mengatakan dia tidak bahagia bersama Sudhakar Yang membuat Rajesh semakin memberikan perhatian kepada Swati Swati dan Rajesh yang sama-sama merasa nyaman Kemudian berselingkuh dan memulai hubungan mereka secara diam-diam Hubungan mereka terus berlanjut hingga 2 tahun lamanya Swati dan Rajesh juga memimpikan akan hidup bersama Sehingga mereka merencanakan untuk kawin lari ke kota yang jauh Dan membina rumah tangga Namun Swati sadar bahwa dia tidak mungkin meninggalkan kedua anaknya Sementara dia juga masih terikat pernikahan dengan suaminya Dari sinilah kejahatan Swati ready dimulai Orang tua Sudhakar menerima telepon dari menantunya Swati yang menangis histeris Yang mengabarkan bahwa Sudhakar menderita luka bakar tingkat 2 di bagian wajah Leher hingga dadanya karena tersiram air keras yang dilakukan Oleh 4 orang yang masuk ke dalam rumah mereka Sudhakar waktu itu sudah dibawa oleh Swati ke rumah sakit Orang tua Sudhakar yang datang ke rumah sakit itu Sudah tidak mengenali wajah anaknya lagi Akibat luka bakar yang didiritanya Keluarga Sudhakar yang panik lalu ditekan oleh Swati Untuk menyetujui operasi plastik yang diajukan ke rumah sakit Agar Sudhakar bisa pulih kembali Di sisi lain Pihak rumah sakit sebenarnya enggan melakukan operasi plastik Karena luka yang diderita tidak lebih dari 30% Namun Swati tetap memaksa pihak rumah sakit untuk melakukan rekonstruksi wajah Sehingga orang tua Sudhakar harus membayar sejumlah uang muka sebesar 500 ribu rupiah Atau sekitar 104 juta rupiah pada saat itu Setelah keluarga Sudhakar membayar uang muka Sudhakar diberikan perawatan dahulu hingga beberapa hari Sampai lukanya sembuh lalu dilakukan operasi plastik Namun melihat Sudhakar yang dirawat secara intensif Membuat adik Sudhakar mulai ragu bahwa pasien yang terbaring di rumah sakit itu adalah kakaknya Karena tubuh Sudhakar terlihat lebih gemuk dan lebih tinggi dari yang dia kenal Sudhakar juga selalu berbisik ketika berbicara Dan gerak-geriknya berbeda Padahal beberapa hari sebelum kejadian Adiknya masih bertemu dengan kakaknya itu Rupanya Swati tetap bersikeras Bahwa pasien yang terbaring di rumah sakit itu adalah suaminya Agar semua keluarga tetap percaya Keluarga juga memesan pelayanan khusus kepada rumah sakit untuk memberi Sudhakar semangkuk sup kambing Karena orang tua Sudhakar mengetahui bahwa sup kambing adalah makanan kesukaan Sudhakar Ketika pelayan rumah sakit datang dan membawa semangkuk sup kambing untuk makan siang Sudhakar Dia menolak makanan itu dan mengatakan kepada pelayan Bahwa dia tidak mungkin memakan sup kambing itu Karena dia adalah seorang vegetarian Melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Sudhakar Pelayan kemudian melaporkan kepada pihak keluarga Bahwa Sudhakar seorang vegetarian Dan menolak sup kambing kesukaannya Dari situlah keluarga semakin curiga Bahwa pasien itu bukanlah anggota keluarga mereka Keluarga Sudhakar kemudian melaporkan kecurigaan mereka kepada pihak kepolisian Untuk mengusut siapa sebenarnya pasien yang terbaring di sana yang mengaku sebagai Sudhakar Polisi yang menerima laporan dari keluarga Sudhakar Kemudian datang ke rumah sakit untuk menjemput Swati dan dimintai keterangan Swati yang diinterogasi Tetap pada pendiriannya Bahwa pasien yang terbaring di sana adalah suaminya Empat orang penyerang masuk ke rumah mereka Dan menyiram air keras ke wajah suaminya Namun Swati tidak dapat memberikan penjelasan Penyebab orang asing itu masuk ke rumah mereka dan menyerang suaminya Setelah mendapat penekanan dari polisi Swati merubah ceritanya dengan mengatakan Bahwa penyerangnya adalah Rajes Ajakolu Selama ini Rajes menyimpan fotonya dan berusaha memerasnya Serta menodainya Dan mengklaim bahwa karena Rajes Keselamatan suami dan anak-anaknya pun terancam Namun polisi tetap tidak percaya dengan pengakuan Swati Karena polisi belum bisa mendapatkan jawaban Mengapa Sudhakar tiba-tiba menjadi vegetarian Dan mengapa badannya terlihat berbeda dari Sudhakar yang dikenal keluarganya Di tempat lain Sudhakar yang terbaring di rumah sakit Lalu didatangi oleh polisi untuk diminta Menyebutkan nama identitas kakak dan adiknya Serta anggota keluarganya Sudhakar yang kebingungan menyebutkan nama dan identitas keluarganya Hanya dia membisu Akhirnya polisi mengambil keputusan untuk dilakukan tes kecocokan Sidik Jari Sudhakar Yang terbaring di tempat tidur dengan Sidik Jari Sudhakar yang asli Beberapa hari kemudian Hasil tes Sidik Jari menunjukkan Bahwa dia bukanlah Sudhakar Redi Melainkan Rajes Ajakolu Selingkuhan dari Swati Keluarga yang mendengar fakta mengejutkan itu Langsung meminta polisi untuk melakukan penahanan kepada Swati Keluarga juga meminta polisi Untuk menelusuri keberadaan Sudhakar yang asli Namun sudah terlambat Karena Sudhakar Redi Telah meninggal dunia Setelah rencana yang dibuat oleh Swati dan Rajes tersusun rapi Mereka mulai melakukan pembunuhan itu kepada suami Swati Yaitu Sudhakar Pada malam itu Sudhakar baru pulang berbelanja untuk hadiah salah satu putranya yang akan berulang tahun Dan dia pun kelelahan Swati yang memang berprofesi sebagai perawat bersertifikat Lalu mulai mengambil obat anestesi yang sudah dia bawa dari rumah sakit tempat dia bekerja Dia kemudian menyuntikkan obat anestesi ke suaminya yang sedang tertidur lelap Ketika suaminya sudah terbius Dia kemudian memanggil Rajes Untuk datang ke rumah Dan kemudian mengeksekusi Sudhakar Dengan cara memukul Sudhakar dengan tongkat besi hingga meninggal dunia Untuk memuluskan aksinya Anak-anak Sudhakar dikunci dalam kamar yang berbeda Mereka pun membungkus mayat Sudhakar dengan tikar Dan membawanya ke sebuah daerah terpencil Yang jauh dari tempat tinggal mereka dengan menggunakan mobil Sampai di sana Mereka pun membakar jasad Sudhakar hingga tidak bersisa Namun tidak disangka Sepupu Sudhakar sempat melihat Swati dan Rajes di dalam mobil pada malam itu Yang kemudian akan menjadi bagian dari saksi mata yang tidak terbantahkan Keesokan harinya Untuk menutupi jejak pembunuhannya Swati dan Rajes bersepakat untuk menggunakan air keras Dimana Swati akan menyiram air keras kepada Rajes Sehingga Rajes bisa melakukan operasi plastik wajahnya Dan menggunakan identitas Sudhakar Agar Rajes bisa hidup bersama dengan Swati Dalam keterangannya kepada polisi Swati mengaku bahwa semua rencana busuknya Terinspirasi dari sebuah film India Berjudul Yevado Yang dirilis tahun 2014 Yang bercerita dimana seseorang melakukan operasi plastik Demi menyerupai orang lain Lalu menyamar Segera setelah Swati memberikan semua pengakuannya Swati lalu membawa polisi ke sebuah daerah terpencil yang sangat jauh dari pemukiman penduduk Dan menunjukkan keberadaan sisa jasad suaminya yang sudah hangus terbakar Keluarga pun tidak pernah percaya Bahwa menantu yang mereka sayangi Rela melakukan hal itu kepada suaminya sendiri Swati pun dimasukkan ke dalam penjara menunggu persidangannya Beberapa minggu kemudian Rajes sudah kembali pulih dari perawatannya Walaupun dia tidak mendapatkan rekonstruksi wajah Pihak rumah sakit sebelumnya menolak untuk mengembalikan Rajes ke pihak kepolisian Karena tagihan biaya perawatan rumah sakit itu belum dilunasi Pihak keluarga Sudakar menolak untuk membayar biaya perawatan rumah sakit Sehingga kepolisianlah yang harus turun tangan untuk membayar semuanya Demi bisa menyeret Rajes ke penjara Dari kasus ini juga diketahui bahwa Sebenarnya Rajes bukanlah ahli fisioterapi yang bersertifikat Dia diketahui lulus dari pelatihan menjadi terapis Hanya satu tahun saja yang seharusnya Dia melewati masa 4 tahun pelatihan Untuk menjadi ahli terapis bersertifikat Swati yang dijebloskan ke dalam penjara selama 8 bulan Kemudian diberikan pembebasan dengan jaminan Pada tahun 2018 Karena Swati memenuhi syarat penangguhan penahanan Namun orang tua kandung Swati menolak Swati untuk pulang Bahkan orang tuanya sudah tidak mengakui Swati sebagai anak Dan sudah dibuatkan pemakaman secara simbolis atas nama Swati Swati pun terkejut karena orang tuanya sudah tidak mengakuinya lagi Atas dasar penolakan itu Swati dipindahkan ke rumah penampungan perempuan Hingga persidangannya digelar Namun pada persidangan yang digelar pada tanggal 17 Maret 2021 Swati gagal menghadiri sidang perdananya Karena berusaha melarikan diri Akibatnya pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatalan jaminan Untuk bisa mengirim Swati kembali ke penjara Persidangan Swati Reddy dan Rajes Masih terus berlanjut hingga saat ini Mereka pun terancam akan menghabiskan hidup di penjara Selama 14 tahun lamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!